Selamat pagi pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna penentuan hasil fit and proper test calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Informasi selengkapnya Nadine Utomo akan melaporkannya langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Nadine pukul berapa paripurna akan digelar? Sekia, pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, sidang paripurna terkait dengan penyerahan hasil uji kelayakan dan juga kepatutan dari Komisi 3 kepada pimpinan DPR RI akan digelar. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sudah digelar kemarin dan seluruh fraksi sudah menyatakan menyetujui secara aklamasi bahwa Komjen Idam Aziz akan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun Kapolri. Nantinya pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis, selain penyerahan hasil laporan Komisi 3 kepada pimpinan DPR RI juga ada penetapan Komjen Idam Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan menggantikan Jenderal Tito Karnavian, meskipun sebelumnya pada sekitar 10 hari lalu DPR RI sudah menerima surat pemberhentian secara hormat Tito Karnavian karena menjadi Menteri Dalam Negeri ataupun Mendagri dan sudah digantikan oleh Wakapolri sebagai PLT Kapolri yaitu Komjen Aridono. Nantinya setelah penetapan kemarin pada saat fit and proper test, Idam Aziz juga menyatakan bahwa dalam minggu ini juga akan menentukan siapa penggantinya sebagai Kepala Bares Krim Republik Indonesia. Zakiya. Iya Nadine, apa saja yang digali oleh Komisi 3 dalam fit and proper test calon Kapolri kemarin? Iya Zakiya, kemarin sebetulnya ada dua hal yang berbeda yang didalami oleh DPR RI. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sosok Idam Aziz di mata keluarga. Untuk itu Komisi 3 kemarin menyambangi rumah Idam Aziz bertemu keluarganya, mewawancarai juga bagaimana sebetulnya sosok Idam Aziz di mata keluarganya. Kemudian sebetulnya sudah ada sinyal hijau di situ, kemudian dilanjutkan dengan fit and proper test digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dimulai tepat waktu, ini juga menjadi salah satu sorotan karena fit and proper test tepat waktu dipulai, Idam Aziz masuk pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Idam Aziz memaparkan apa saja visi-misinya, kemudian juga ada tujuh program prioritas yang akan dikerjakan atau diimplementasikan ketika yang mencapai sebagai Kapolri, juga ada komitmen sebagai Kapolri akan kemudian menegakkan profesionalisme terutama dalam gelaran Pilkada 2020. Kemudian yang perlu disoroti adalah ada tiga hal yang disoroti oleh Komjen Idam Aziz. Yang pertama yaitu adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik berbasis IT. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum secara profesional. Dan yang ketiga adalah untuk menegakkan kamtik mas ataupun keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan kemudian setelah pemaparan ada juga pertanyaan atau pendalaman visi-misi oleh seluruh fraksi. Jadi seluruh fraksi bergantian dan mulai PDIP kemudian terus sampai sembilan fraksi. Ini kemudian melontarkan pertanyaan bagaimana kemudian misalnya penerapan IT di dalam sistem kepolisian. Itu pun semua sudah dijawab oleh Idam Aziz. Kemudian setelah itu secara aklamasi seluruh fraksi menyatakan setuju jika nantinya Idam Aziz menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia. Dan nanti sebelum digelarnya paripurna juga akan digelar ada badan musyawarah ataupun rapat BAMUS untuk kemudian menentukan surat yang sudah dibuat oleh Komisi 3 dan akan diteruskan kepada rapat paripurna nanti, siang nanti. Zakiya. Baik, Nadin Utomo terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan kami hadirkan. Satu jam mendatang saya Zakiya Arvan. Selamat pagi, sampai jumpa.